Kalau Dinda gak bekal nasi dari rumah, uang jajan abis, Ma. Dinda gak bisa nyimpen. Ujar putriku. Ma, dedek kan pool day. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Pastinya lapar dong. Kalau jajan terus, gak ada buat jajan di rumah. Ujar putriku si bontot. Dan begitu pula dengan cucuku yang saat ini masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Setiap paginya selalu bertanya. Kamu nanya. Ya, katanya. Nin, dedek bekal apa pagi ini? Wow. Dede jangan dibekliin sob deh, Nin. Suka belecetan, basah-basah. Katanya begitu, sahabat. Godega Do Channel Godega Do Channel Godega Do Channel Godega Do Channel Ya, sahabat Godega Do Channel Itu curhatan putra putriku yang saat ini masih bersekolah ya. Dimana saat ini diterapkan sistem pool day. Bertambah jam pelajaran. Dan karenanya, Pasti lapar dong. Kebayang, cuma mengandalkan uang jajan dan konsumsi jajanan di sekolahan. Wah, repot kalau begitu. Ya kan? Ya, sahabat Godega Do Channel Kali ini saya mencoba membiasakan diri Untuk membekali putra putri saya Dengan perbekalan selain bekal uang jajan. Oh ya, untuk ibu-ibu juga Pastinya ngalamin hal yang sama dong ya, seperti saya. Ya, karena biasanya Saya, walaupun banyak waktu di rumah saja Mager kadang Ya kan? Mager Banget Cukup dengan Coba nanti deh Mampir di warung sana gitu kan Beli chicken kek Atau beli ayam goreng serunding Cukup itu saja Tapi kali ini tidak Karena mereka juga butuh varian atas bekalnya Iya kan? Ya, sahabat Godega Do Channel Kali ini saya ajak sahabat untuk ke dapur Masak simple saja Karena memang pagi kebayangkan Sibuk Apalagi untuk saya Dimana segala sesuatunya saya kerjakan sendiri Menyiapkan pakaian mereka Menyiapkan bekal mereka Dan bahkan mengantarkan mereka ke sekolah Yuk sahabat Godega Do Channel Kita mulai saja Dan kita bikin kue tiaw goreng kali ini Tentunya ada beberapa bahan yang saya siapkan Godega Do Channel Ada kue tiaw basah Kemudian juga ada chai sim Yang sudah saya potong Kemudian juga ada bakso Terus juga ada wortel Dan kebetulan saya punya jamur Saya pergunakan jamur juga Nah, lalu untuk bumbunya Saya tidak pakai bumbu ulet sahabat ya Jadi saya cukup mempergunakan bawang merah Bawang putih yang saya rajang Nah, kemudian Satu butir telur yang saya kocok Kemudian saya jadikan Orak-arik Atau disiksa deh Telur siksa ya Kucok-kucok-kucok-kucok gitu kan Sampai hancur tuh ya Setelah bawang ditumis Kemudian juga Masukin jamur terlebih dahulu Karena tentunya Biar aroma jamurnya juga Tidak terlalu menyengat ya Kemudian juga wortel Tumis-tumis Sampai kemudian dia layu Masukin bumbu Nah, saya pakai disini ya Bumbu penyedap Kaldu instan Terus juga bumbu penyedap Ada pakai kecap Kemudian juga pakai bumbu Apa itu? Merica Merica bubuk Nah, setelah semuanya layu Baru saya masukkan kue tiaunya Kue tiaw Kemudian juga telur Yang sudah diorak-arik Dan terakhir nih Saya bubukkan chai sim Lalu kemudian diaduk Oh ya Bubuhi juga kecap sahabat ya Ini opsional juga sih Sesuai selera Ya kan Setelah semua bahan tercampur Kemudian jangan lupa ya Aduk sampai semua bahan Dan bumbu tercampur merata Nah, jangan lupa juga Tes rasa Ya kan? Nah, baru deh Angkat Lalu siapkan bekal Untuk anak-anak Gampang kok Mudah saja Ya kan? Nah, ini penampakan kue tiaw sisa Oh, bukan sisa Sisa makan, bukan Maksudnya begitu selesai Saya masak Saya bagi-bagi Untuk bekal anak-anak Dan ini yang tersisa Oh, mamam dulu yuk Ya, baik sahabat Goda Gado Channel Oh ya Kue tiaw goreng Ini juga termasuk Salah satu menu andalan Dapur Jala Sutra Nah, kali ini nih Sahabat Goda Gado Channel Mudah-mudahan Keberuntungan kembali berpihak Karena Pasca PPKM keempat Itu dicabut Ya Itu Jujur Usaha kuliner saya tuh Pakem Collapse Namun Kali ini ya Saya mau mencoba kembali Dan Nyewun doa yuk Ya Dan sudah saya catat Gerangan apa saja yang dibutuhkan Terus saya juga sudah Buatkan List menu Untuk Saya Bagikan Ya, bagikan dong Ya, door to door Oh, tidak Ya Dan untuk sahabat Goda Gado Channel Jujur saja Untuk kue tiaw goreng Terus juga mie goreng Terus juga Nasi goreng Dan ada juga Ayam geprek Ayam bakar Terus Ayam rica-rica Ceker hot Ya Itu termasuk Menu andalan Andalan banget Yang Paling Banyak Disuka Terus juga ada Ayam kuluyuk Oh Ada sate W.O.W Mantap deh Ya So Untuk sahabat Goda Gado Channel Yang kebetulan Main nih Ke Karang Tirta Boleh dong Mampir Atau juga Kalau memang Ogah ke Karang Tirta Di jauh Coba deh Tinggal Call me Then tell me What do you want Ya Saya Bisa D.O. Ketujuan Tentunya Ya kan Ya Sahabat Goda Gado Channel Itu saja Sering saya Kali ini Dan Harapan dan doa saya Untuk Emak-emak nih Ya Emak Ibu Mommy Sehat selalu ya Biar senantiasa Bisa Menjaga Putra-putri kita Senantiasa Bisa memberikan Yang terbaik Untuk putra-putri kita Oke Oke deh Ya Terima kasih Kebersamaannya Jangan lupa bahagia Sehat selalu Thanks for watching This video See you next time Bye-bye Mwah Mwah Goda Gado Channel Goda Gado Channel Goda Gado Channel